6 Zodiak berpotensi mendapatkan keberuntungan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiak yang akan berpotensi dapat keberuntungan Di hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Nah apakah Zodiak teman-teman termasuk yang akan berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan Yuk langsung saja disimak video yang sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di Zodiak yang pertama Ada teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Nah seperti apa representasinya Sebelum kita berbicara lebih jauh soal keberuntungan Di hari Jumat ini diupayakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus adalah Kamu harus bisa untuk meminimalkan beberapa kesalahan Dan juga meminimalkan beberapa kecerobohan-kecerobohan yang ada Di dalam posisi diri kamu Memang oke lah ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa pada posisi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati Kamu juga harus bisa untuk lebih waspadet Terkait dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan kamu Karena kecerobohan kamu Jadi ya sebisa mungkin memang ini adalah hal yang harus bisa untuk lebih Diperhatikan lagi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Dan kemudian kalau memang bicara soal rezeki Di hari Jumat ini masih ada keberkahan yang bagus Masih ada beberapa keberkahan-keberkahan yang luar biasa Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Kamu tidak perlu khawatir Walaupun memang di hari ini ada beberapa indikasi Pengeluaran-pengeluaran yang muncul Tapi bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Kamu masih bisa untuk merasakan hal-hal baik Dan juga masih bisa merasakan Adanya beberapa hal yang sangat positif sekali Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Nah seperti apa untuk teman-teman Capricorn Di dalam posisi hubungan Asmara Memang okelah ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah yang terjadi Di hari Jumat ini tanggal 9 Agustus 2024 Tetapi bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu pun juga bersyukur nih Dalam posisi hubungan Asmara Beberapa perkara, beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Itu sudah mulai bisa untuk kamu tuntaskan Sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan Dan bahkan kamu juga tidak terlalu mengedepankan emosi Sehingga dengan kamu tidak terlalu mengedepankan emosi Tentunya juga merupakan hal positif Yang ada dalam sisi hubungan Asmara Dan yang kedua Secara posisi rezeki memang harus diakui Di dalam konteks kerejekian Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Tidak perlu khawatir Terkait dengan posisi kerejekian kamu Karena kamu pun juga masih merasakan Adanya hal baik dan juga masih merasakan Adanya beberapa hal-hal yang positif Terkait dengan posisi kerejekian kamu Jadi dalam konteks rezeki Tidak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Karena semuanya pun juga dalam koridor yang baik Teman-teman Capricorn pun juga masih Sangat mampu gitu loh untuk menyelesaikan Beberapa perkara dan juga untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan Hal yang positif yang bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman Capricorn secara keseluruhan Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang positif Dan juga merupakan hal baik Yang harus bisa untuk terus disyukuri Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Dari representasi kedua kartu ini Emang butuh ketenangan juga ya Bagi teman-teman Aries bersyukur Di hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 ini Kamu juga sangat memiliki ketenangan yang bagus Memang oke lah Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Ya masalah inilah masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa pada situasi saat ini Bagi teman-teman Aries juga sangat memiliki Beberapa ketenangan yang luar biasa Sehingga dengan ketenangan yang luar biasa Inilah yang secara tidak langsung Juga dapat mempengaruhi keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Ketenangan merupakan sisi keberuntungan yang pertama Dan kemudian Kalau kita berbicara soal posisi rezeki Memang oke lah Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Rezeki-rezeki yang baik Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Rezeki-rezeki yang positif Yang akan bisa didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Ya rezeki inilah Rezeki itulah Dan juga beberapa rezeki-rezeki yang lainnya Tapi saya rasa kau pun juga wajib untuk bersyukur Kau masih mampu untuk mengendalikan Masih mampu untuk mengelola Posisi rezeki kamu dengan cukup baik Sehingga dengan kau bisa mengelola Rezeki kamu dengan cukup baik Tentu ini juga akan bisa menghadirkan Situasi yang bagus Dan juga akan menghadirkan Situasi yang positif Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian Di poin yang berikutnya Ada Zodiak Aquarius Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Hasil dari kesabaran kamu adalah kesuksesan Jadi jangan kaget Di hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Kamu juga akan terus mendapatkan hal-hal yang bagus Kamu akan terus mendapatkan Beberapa hal-hal yang positif Terkait dengan situasi yang kamu hadapi Memang oke lah Masih ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara Masih ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Masalah inilah Masalah itulah Dan juga beberapa Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa kamu juga wajib bersyukur Karena pada posisi yang muncul Pada posisi yang terjadi Bagi teman-teman Aquarius Kesabaran kamu itu membuahkan hasil Sehingga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan keberhasilan Yang bakal terjadi Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian secara kondisi keuangan Saya rasa bagi teman-teman Aquarius pun juga tidak perlu khawatir Kamu masih terus mendapatkan hal-hal yang baik Kamu juga masih terus mendapatkan Beberapa Hal-hal yang positif Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya saya rasa dengan hal-hal positif yang ada Di dalam diri kamu Tentunya juga akan bisa untuk mempengaruhi Keadaan-keadaan yang baik Dan juga bisa mempengaruhi Keadaan-keadaan yang positif Yang ada pada diri kamu Secara keseluruhan Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu ada masalah-masalah Yang harus dicemaskan Secara berlebihan Karena semua dalam kondisi yang baik Dan juga semua berada Dalam kondisi yang masih bisa dikatakan Sangat-sangat positif Bagi teman-teman Aquarius Jadi ya saya rasa bagi teman-teman Aquarius Kamu pun juga bisa untuk merasakan Adanya hal baik dan juga beruntung Pada situasi hari Jumat ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah seperti apa Teman-teman Scorpio Bagi teman-teman Scorpio Masih punya kapasitas yang baik Kamu masih punya kapasitas yang cukup mumpuni Untuk menyelesaikan beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Memang ya oke lah Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa teman-teman Scorpio Juga bisa untuk Mengedepankan kemampuan kamu Sehingga dengan ada kemampuan Yang bisa kamu kedepankan Tentunya juga akan bisa Memberikan dampak yang positif Sehingga bagi teman-teman Scorpio Pada hari Jumat ini Kamu pun juga akan bisa menyelesaikan Beberapa permasalahan yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya dengan beberapa Masalah-masalah yang bisa diselesaikan Dengan sebaik mungkin Tentunya juga akan bisa menghadirkan Hal yang baik Dan juga bisa menghadirkan Hal yang cukup positif Bagi teman-teman Scorpio Dan soal keuangan Bagi teman-teman Scorpio Tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi Karena semua dalam kondisi yang baik Dan semua berada Dalam kondisi yang bisa dikatakan Juga amat-sangat positif sekali Terkait dengan kondisi Yang terjadi saat ini Sehingga dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Bagi teman-teman Scorpio Kamu masih mendapatkan Hal-hal yang cukup bagus Pada hari Jumat ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Nah seperti apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Bersyukur Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Setiap permasalahan Yang kamu hadapi Selalu ada solusinya Selalu ada jalan keluarnya Jadi ya Saya rasa bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Tetap bersyukur Dengan hal-hal yang baik Tetap bersyukur Dengan beberapa hal-hal Yang positif Yang ada Di dalam posisi diri kamu Memang oke lah Ada beberapa Masalah-masalah yang muncul Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Bersyukur nih Satu persatu Step by step Masalah-masalah yang ada Step by step Masalah-masalah yang terjadi Itu bisa kamu tuntaskan Dan juga bisa Untuk kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa Ini juga merupakan Hal yang baik Dan juga merupakan Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman Virgo Rezeki tidak ada masalah Di hari Jumat ini Teman-teman Virgo Juga masih mendapatkan Adanya limpahan energi Yang baik Dan juga mendapatkan Energi-energi Yang cukup positif Yang bakal terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Virgo Fine-fine aja Di hari ini Tidak ada masalah Yang harus dikhawatirkan Dan inilah 6 Zodiac Yang akan potensi beruntung Di hari Jumat Tanggal 9 Agustus 2024 Ini Nah resonet Tidak resonet Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal baik Jadikan motivasi Referensi Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian Saya Jawi Jayanti Lepudini Pangastuti Jaya Hati Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh